Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak solih-solihah Berikut ini akan ibu sampaikan Pembahasan latihan soal pangkat dan bentuk akar Yang sudah kita jadikan tugas beberapa hari yang lalu Kita bahas mulai dari yang pertama Hasil dari 3 per 2 pangkat 2 adalah Nah karena ini 3 per 5 pangkat 2 Pangkat itu artinya perkalian berulang Perkalian berulang sebanyak pangkatnya ya Maka 3 per 5 kita ulang 2 kali Karena pangkatnya 2 disini Sehingga hasilnya adalah 3 per 5 kali 3 per 5 Kita mengalihkan bilangan pecahan Pembilang kali pembilang berarti 9 5 kali 5 adalah 25 Kemudian nomor 2 Hasil dari setengah pangkat min 3 Karena disini pangkatnya negatif Maka kita ubah pangkatnya menjadi bilangan positif Kalau kita ubah menjadi bilangan positif Maka pecahannya ini kita balik 2 per 1 pangkat 3 Maka 2 per 1 pangkat 3 Sama kita uraikan seperti di atas 2 per 1 kali 2 per 1 kali 2 per 1 Sehingga hasilnya adalah 8 per 1 Atau sama dengan 8 Kemudian lanjut nomor 3 Hasil dari 2 per 3 pangkat min 4 Nah ini juga pangkatnya negatif Maka kita ubah menjadi pangkat positif Maka kita balik disini Bilangan pecahannya berarti menjadi 3 per 2 pangkat 4 3 per 2 pangkat 4 itu kalau kita uraikan Berarti 3 per 2 kali 3 per 2 kali 3 per 2 Hasilnya adalah 81 per 16 Ya itu nomor 3 Lanjut ke soal nomor 4 Hasil dari min 3 per 4 pangkat min 2 Sama pangkatnya negatif Maka kita balik yang di dalam Jadi min 4 per 3 pangkat 2 Kita uraikan lagi Jadi min 4 per 3 kali Min 4 per 3 Negatif kali negatif menjadi positif Berarti hasilnya adalah 16 per 9 Oke lanjut ke soal nomor 5 Hasil dari 27 pangkat 2 per 3 27 pangkat 2 per 3 Maka kita harus bisa mengubah Ini bilangan pangkat pecahan ya Maka kita ubah bilangan basisnya Ini menjadi bilangan berpangkat 27 kita ubah menjadi bilangan berpangkat Yaitu 3 pangkat 3 Kita pangkatkan 2 per 3 Nah dari sini bisa kita coret 3 nya Ya sehingga tinggal 3 pangkat 2 Berapa 3 pangkat 2? Yaitu 9 Seperti itu Lanjut ke nomor 6 Bentuk akar dari 3 pangkat 5 pangkat 3 per 4 Kita jadikan bentuk akar Sesuai rumus kemarin Maka akarnya adalah akar dari Akar dari 5 pangkat 3 Akar pangkat 4 Akar pangkat 4 Jadi penyebutnya ini menjadi di luar Akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3 Kemudian nomor 7 Bentuk pangkat dari Akar pangkat 7 dari 6 kuadrat Adalah Berarti sama seperti di atasnya Menjadi 6 pangkat 2 per 7 Nah seperti itu Lanjut nomor 8 Hasil dari akar pangkat 5 dari 32 kuadrat Nah kita ubah menjadi bentuk pangkat Berarti 32 pangkat 2 per 5 Nah ini bilangan basisnya Bisa kita ubah lagi menjadi bilangan berpangkat Yaitu 2 pangkat 5 2 pangkat 5 kita pangkatkan 2 per 5 Maka 5 nya bisa kita coret Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2 Berapa 2 pangkat 2? Yaitu 4 Oke Lanjut ke soal nomor terakhir Ubahlah menjadi bentuk akar campuran Nah disini 3 akar 48 48 nya kita ubah menjadi bilangan perkalian Bilangan yang dikalikan ketemunya 48 Tapi salah satunya bisa diakar nanti Maka bilangannya berapa? Ya benar 16 kali 3 Karena 16 bisa diakar ya Ya akar dari 16 itu berapa? 4 ya Berarti 3 kali 4 Akar 3 3 kali 4 berapa? 12 Sehingga hasilnya adalah 12 akar 3 Demikian pembahasan tugas hari ini Silahkan dipelajari kembali Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 7 7 8 8 8 9 10 11 12